Pemirsa hari pertama pelaksanaan sembayang Implek 2024 tampak di klenteng Sinkoking di Kecamatan Jambi Timur terpantau sepi. Hal ini dikarenakan klenteng Sinkoking yang merupakan klenteng yang jauh dari pusat kota. Pelaksanaan sembayang Implek 2024 di klenteng Sinkoking di Kecamatan Jambi Timur terpantau sepi. Hal ini dikarenakan lokasi klenteng tersebut di daerah pinggiran perkotaan. Pantauan reporter Jack TV Hero, klenteng Sinkoking yang merupakan klenteng yang jauh dari pusat kota. Dari pukul 8 pagi hingga sampai 9 pagi masih terpantau sepi. Para pengunjung dengan tertib silih berganti sembayang Implek mendoakan arwah leluhur. Orang tua, sana keluarga yang telah meninggal. Terlihat para pengunjung dengan kusyuk memanjatkan doa arwah leluhur dan keberkahan kepada Dewa Dewi di dalam klenteng Sinkoking. Salah seorang pengurus klenteng Sinkoking, Sugiyarto Tan Sri mengatakan, pelaksanaan Ibadah Implek berjalan lancar dan tertib yang dibuka mulai dari jam 7 pagi dengan tabu yang silih berganti bahkan terlihat sepi. Namun mulai siang ramai pengunjungnya. Sementara itu Sugiyarto juga menyebutkan, para pengunjung untuk melakukan Ibadah biasanya sampai 3 hari. Agak ramai lah ini. Agak ramai. Ini kan datang orang ibadah, jadi kekiranya datang lagi. Ini datangnya udah serempak. Jadi berguyur ya Pak ya? Berguyur lah. Ini salangannya dari mana Pak? Dari tambun-tambun yang ini Pak? Ini tambun kebanyan dari Jambi. Dari Jambi ya Pak? Ya, dari Jambi. Kira-kira ada yang dari luar Jambi nggak Pak ke sini Pak? Oh jarang, kadang-kadangnya ada orang dari Perlembang. Perlembang ada yang ke sini. Ini Pak, dari jam berapa tadi kita sudah mulai? Mulai jam 7. Ini sampai jam berapa Pak? Biasanya? Kemarin sampai jam setengah 6. Jam setengah tutup. Itu besok ada lagi nggak Pak? Besok sudah agak sepi. Sudah agak sepi. Biasanya orang ibadah ini pertama hari nggak? Ini biasanya ibadah ini mulai-mulai ramai-nya sampai sepinya berapa hari Pak? Kalau diindakin. Oh sampai tanggal... Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13, tanggal 14 gitu lah ke akhir. Kalau... Herusha Putra, Jek TV, laporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.